Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini Di video ini saya akan berbagi Tentang cara print dari hp Ke printer epson Dan disini yang saya gunakan Adalah printer epson l3210 Oke sebelum kita lanjut Bagi teman teman yang belum subscribe silahkan Klik subscribe klik juga loncengnya Jangan lupa tinggalkan komentar dan Bagikan video ini ke teman Baiklah kita lanjut Salah satu cara agar dapat Mencetak atau print dari hp ke printer Ada dua aplikasi Yang harus di install pada hp Yang akan digunakan Dan aplikasi yang harus Di install ini gratis ya tanpa Bayar tentunya kemudian Aplikasi ini resmi dari epson Nah bagi Teman teman yang akan mencobanya Silahkan teman teman ikuti tutorial Berikut ini Pertama pastikan hp Teman teman terkoneksi ke Internet ya karena Kita akan mendownload Aplikasi yang akan Kita gunakan untuk Menghubungkan hp ke printer Jika sudah dipastikan Hp teman teman terkoneksi Ke internet Kemudian buka Playstore Selanjutnya pada kolom pencarian Ini kita ketik Epson eprint Epson eprint Epson eprint Nah yang ini teman teman Yang ini oke Jika sudah ketemu Lanjutkan dengan sentuh install Dan kita tunggu Prosesnya Seperti biasa Cepat atau lambatnya Proses install Tergantung daripada Kecepatan internet Yang kita gunakan Oke kita tunggu Proses install Baru berapa persen Ini ya Kita tunggu saja Harap Bersabar untuk menunggu Kita percepat saja Videonya ya Biar tidak terlalu lama Durasi video ini Oke proses install Sudah selesai Sekarang kita buka ya Aplikasinya Epson Oke seperti ini Tuan teman Aplikasinya Persyaratan penggunaan Disini ada Epson eprint Disini ada Perjanjian Lisensi Perangkat lunak Bisa teman teman Baca nanti Saat teman teman Install aplikasi Epson eprint Kemudian Di bawahnya Ada persyaratan Privasi Tulisannya juga Banyak ya Jadi nanti teman teman Bisa baca sendiri Oke Untuk masuk ke Aplikasi eprint Kemudian kita Klik setuju Selanjutnya Oke 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 Nah Kemudian disini Ditampilkan Fitur fitur Apa saja Yang bisa Digunakan Atau yang disediakan Pada aplikasi Epson eprint ini Yang pertama Buat Kolase Foto Kemudian Kualitas cetak Lebih tinggi Bahkan pada Kertas Biasa Antar muka Yang lebih Ramah Pengguna Sambungan Langsung Dengan mudah Ke printer Tersedia Dari printer Baru Dan Satu lagi Anda Bisa mencetak Dengan Berbagai macam Aplikasi Selanjutnya Sentuh Tanda X Untuk Masuk Ke Aplikasi Nah Inilah Halaman Awal Aplikasi Eprint Yang baru Saja Kita Install Kemudian Disini Tertulis Printer Belum Dipilih Ketuk Disini Untuk Memilih Printer Kemudian Dibawahnya Ada Tampilan Menu Pilihan Yang Bisa Digunakan Pada Aplikasi Epson Eprint Ini Diantaranya Cetak Foto Cetak Dokumen Cetak Dari Cloud Kemudian Untuk Scan Lanjut Satu Lagi Ambil Dokumen Ambil Dokumen Ini Saya Belum Tahu Ini Apa Oke Sekarang Kita Coba Klik Printer Belum Dipilih Nah Ini Untuk Memilih Printer Kita Klik Atau Kita Sentuh Oke Tampilannya Seperti Ini Jadi Pada Aplikasi Epson Eprint Ini Disediakan Pilihan Dalam Mengkoneksikan Printer Bisa Menggunakan Via Lokal Atau Kabel Kemudian IP Manual Dan Satu Lagi Jarak Jauh Oke Untuk Proses Penginstalan Aplikasi Epson Eprint Sudah Selesai Dan Sekarang Kita Install Satu Aplikasi Lagi Agar Aplikasi Epson Eprint Ini Bisa Mendeteksi Printer Epson Yang Akan Digunakan Atau Printer Yang Akan Dikoneksikan Ke Aplikasi Epson Eprint Ini Karena Nantinya Kita Akan Menggunakan Koneksi Via Lokal Atau Via Kabel Jadi Colok Langsung Kabel Printer Ke HP Oh Ya Ngomong-ngomong Sudah Subscribe Belum Nih Jangan Jangan Ada Yang Belum Subscribe Nih Ayo Kita Subscribe Dulu Biar Tambah Semangat Kita Bikin Videonya Oke Sekarang Kita Install Satu Aplikasi Lagi Buka Google Kemudian Play Store Ini Yang Tadi Kita Disini Epson Print Enabler Nah Yang Ini Teman-teman Oke Jadi Aplikasinya Seperti Ini Logo Epson Kemudian Disini Tertuliskan Epson Print Enabler Lanjut Di bawahnya Psycho Epson Corporation Jadi Aplikasi Ini Dibuat Oleh Pihak Epson Sendiri Psycho Epson Corporation Oke Sekarang Kita Klik Install Dan Kita Tunggu Lagi Prosesnya Kita Tunggu Ya Hanya Beberapa Detik Saja Aman Aman Pokoknya Aman Epson Print Enabler Epson Print Enabler Silahkan Tunggu Oke Proses Install Epson Print Enabler Sudah Selesai Lanjutkan Dengan Sentuh Buka Kemudian Disini Langsung Ditampilkan Persyaratan Penggunaan Ini Nanti Bisa Teman Teman Pelajari Sendiri Oke Setelah Dibaca Dan Dipelajari Selanjutnya Kita Sentuh Sel 7 Nah Proses Penginstalan Dua Aplikasi Agar Kita Bisa Nge-print Dari HP Ke Printer Epson Sudah Selesai Sekarang Kita Kembali Ke Layar Utama Atau Homescreen Bahasanya Selanjutnya Kita Siapkan OTG Fungsi Daripada OTG Ini Adalah Untuk Menyambungkan Kabel Printer Ke HP Atau Sebaliknya Dari HP Ke Printer Dan Ini Adalah HP Yang Baru Saja Saya Instal Dengan Kedua Aplikasi Tadi Nah Ini Dia OTG Yang Saya Akan Gunakan Jadi Kurang Lebih Seperti Ini OTG Ini Menggunakan Tipe C Oke Kita Coba Colokkan Dulu Ke HP Nah Seperti Ini Oke Selanjutnya Kita Sambungkan Kabel Printer Menggunakan OTG Ke HP Jika Sudah Tersambung Dengan Benar Selanjutnya Akan Muncul Menu Pilihan Seperti Ini Pilih Epson Eprint Ini Kita Sentuh Kemudian Kita Akan Dibawa Ke Halaman Awal Epson Eprint Sentuh Printer Belum Dipilih Oke Printer Printer Sudah Terdeteksi L3210 Serius Alhamdulillah Kita Sudah Berhasil Teman Teman Oke Kita Klik L3210 Serius Nah Disini Ada Keterangan Printer Pemeliharaan Nama Printer L3210 Kemudian Status Printer Siap Mencetak Lanjut Tingkat Tinta Atau Toner Yang Tersisa Beli Tinta Atau Toner Pembersihan Head Pemeriksaan Nozzle Oke Kita Coba Klik Printer Nah Ini L310 Printer Status Aktif Oke Sekarang Kita Langsung Coba Untuk Mencetak Dokumen Menggunakan Aplikasi Eprint Ini Kita Kembali Dulu Ke Halaman Awal Untuk Mencetak Dokumen Menggunakan Aplikasi Epson Eprint Ini Caranya Sentuh Cetak Dokumen Lalu Cari File Atau Dokumen Yang Akan Dibrint Oke Kita Coba Print Yang Ini Test File PDF Ini Kita Sentuh Printer Test Pick Oke Ini Hanya Untuk Mencoba Atau Ngetest Print Selanjutnya Kita Sentuh Cetak Kita Tunggu Proses Cetak Ini HP Agak Lampat Teman Tuan Memang HP Lawas Kita Tunggu Sedang Proses Nah Kita Lihat Atau Perhatikan Lampu Yang Ada Di Printer Lampu Di Printer Sedang Gedip Gedip Berarti Ini Proses Print Sedang Berjalan Oke Kita Tunggu HP HP Memang Lambat Ini Loading Mungkin Kalau HP Lebih Bagus Proses Sprint Lebih Cepat Juga Ya Sang Sekali Adanya Pakai Adanya HP Ini Sudah Jalan Teman Tuh Sudah Nongol Kertasnya Tapi Lampat Sekali Atau Karena Belum Disetting Apa Memang Loading HP Yang Lampat Oke Pokoknya Nanti Kita Akan Coba Mungkin Buat Tutorial Tentang Cara Print PDF Menggunakan HP Atau Cara Print Microsoft Word Menggunakan HP Atau Mungkin Juga Cara Print Foto Melalui HP Ke Printer Mudah Mudah Nanti Kita Buat Tutorial Makanya Bagi Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Di Subscribe Terus Aktifkan Juga Lonceng Atau Aktifkan Notifikasinya Tidak Rugi Kok Tidak Bayar Oke Proses Printnya Sudah Hampir Selesai Oke Sudah Selesai Kita Coba Lihat Printer Tes Pik Sama Ya Teman Teman Oke Demikian Video Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Tinggalkan Komentar Dan Bagikan Video Ini Ketemuan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum